Lahan-lahan seperti ini Walaupun kondisinya jelek Tapi tetap bisa dioptimalkan Teman-teman Nih, terus Sana juga ada teman-teman tuh Yang di ujung itu Itu ada Itu 700 meter 700 meter Ini lahan-lahan saya berjampingan dengan sama ya Halo teman-lahan Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu Teman-teman Yuk, ikut saya Ini Lagi ngecek lahan teman-teman Ini Lahan pakcong Lahan pakcong ini Sudah 5 tahun ya teman-teman Ini kondisinya seperti ini Sudah 5 tahun 5 tahun yang lalu saya sudah nandam pakcong disini Kanan-kirinya Saya kasih singkong karet teman-teman Nah ini Lahan-lahan seperti ini Tinggal dirawat terus-menerus teman-teman Perawatannya Dengan cara Irigasinya Diyakinkan bagus Kemudian Tunasnya kita cek Rumpunya kita cek Kalau ada yang rusak Kita tanemi lagi Kalau sudah maksimal Nanti tinggal pemupukannya yang dimaksimalkan Oke Ini lahan yang paling lama teman-teman Terus ini Kalau ini baru nih Ini lahan baru Nah yang sebelahnya teman-teman Yang sebelahnya Ini Kasusnya Unik Jadi Nanam rumput juga Ada kasus-kasus ya teman-teman Kalau yang itu Itu lahan Lama juga teman-teman Lahan lama Nah Ini teman-teman Nah saya mau bedah kasus yang ini Lahan ini Ini Sampai ke ujung sana Itu lagi dikerjain Sama dua orang Ini Awalnya Lahan tebu Teman-teman Lahan tebu Tidak subur sama sekali Saya sewa Karena Ini deket dengan kandang saya Kandang saya Yang Genteng itu teman-teman Jadi ini jaraknya deket Dan Kebetulan dia ada di Binggir jalan Sudah dicor Nah seperti ini Binggir jalan sudah dicor Nah Ini teman-teman Ini Kemarin Coba ditanam Tapi hasilnya kurang top Walaupun sudah Ada pupuk-pupuk dasarnya Nah Jadi Kita evaluasi lagi Kita Kita babet semua Hasilnya rumputnya Awalnya seperti ini teman-teman Nih Ini kan kurang bagus nih Kurang bagus Hasilnya Nah Ini Pasti karena tanahnya Karena tanahnya Nah Untuk Mengoptimalkan Saya pakai Metode lama Metode lama saya Metode pemumpukannya Ini teman-teman Nih Ini Jadi ceritanya Saya bikin kolam kecil Terus Yang putih-putih itu Karung Diisi dengan Kotoran Kambing domba Teman-teman Kemudian Dialiri air Jadi Ceritanya ini Bikin seperti Metode tes celup Teman-teman Metode tes celup Ini pupuknya Nanti otomatis Nyebar ke seluruh Lahan Nah Memang Yang akan terpupuk Adalah Rumput budidayanya Kalau yang ini Gama umami ya Rumput gama umaminya Akan terpupuk Dan rumput liarnya Nanti Tinggal kita Mengelola rumput liarnya Dengan cara Di babat-babat lah Nah Ini Ini pupuk Kocornya Teman-teman Boleh dibilang Ini pupuk kocornya Yang 24 jam Bekerja Nanti kita Pemaksimalannya Di rumpun-rumpunnya Titik-titik rumpunnya Kita kasih Serintel Serintel itu Kotoran kambing domba Dan sekam ayam Teman-teman Sekam ayam Jadi nanti Pertumbuhan Rumpun Di Rumput budidayanya Rumput gama umaminya Dia akan lebih cepat Dibandingkan Rumput Liar Rumput liar Nah Ini awalnya Tanahnya Tidak hitam Seperti ini Teman-teman Awalnya Awalnya Tanahnya Bentuknya Kecoklat-coklatan Gitu Ya karena memang Saking minimnya ya Dulu awalnya Ya ini Pohon tebu Terus ditambah Sama Grumpul-grumpul Kayak gitu Memang Kondisinya memang Minus ya Tanahnya minus Harus dipupuk Super maksimal Supaya Lahannya Bagus Jadi Lahan-lahan Seperti ini Walaupun Kondisinya jelek Tapi tetap Bisa Dioptimalkan Teman-teman Ini Terus Sana juga ada Teman-teman tuh Yang di ujung itu Itu ada Itu 700 meter 700 meter Ini Lahan-lan Saya bergampingan Dengan sawah ya Teman-teman Bergampingan Dengan sawah Sawahnya gak Ada masalah kok Panennya ya Panen Bagus Yang ini malah bagus Nih Ini sawahnya bagus Karena apa Ini Sawah yang ini Sedikit banyak Kebantu Dari pupuk saya Yang Kebun ini Teman-teman Kebun rumput ini Jadi Kebun yang rumput ini Per satu setengah bulan Kan panen nih Panen ya Ketika sudah panen Kan langsung pupuk Nah Pupuknya Pupuk Pupuk padat Dan pupuk cair Pupuk cairnya yang bikin sendiri itu Kalau hujan Pasti Airnya juga Melimpah ke Ini Ke padi ini Nah Jadi Padinya juga bagus Ini gak pernah Jarang banget Kena tikus Teman-teman Ya Jarang banget Ini kalau memang Memang Rumput-rumput yang tinggi Pakcong Gama umami ini Mengganggu Pasti saya udah Gak boleh nih Nanem disini Ini buktinya Kalau lahan yang ini Yang disini Di video ini Ini sudah 4 tahun Yang lalulah Saya mulai disini Yang paling lama Yang tadi 5 tahun Yang itu juga Di samping sawah loh Yang lain-lain juga Iya teman-teman Nah Jangan takut Kalau Kalau rumput-rumput Tinggi-tinggi itu Akan buat bersarang Tikus teman-teman Tikus lebih seneng Bersarangnya Di rumput odot Daripada rumput-rumput Yang tinggi Seperti itu Jadi kalau kita Tanam rumput Yang tinggi Seperti itu Pasti Saya berani Memastikan lah Gak ada tikusnya Ini tinggal Komunikasi juga ya Tinggal komunikasi juga Dengan Misalnya Seperti ini Pemilih sawah Seperti ini Komunikasi di awalnya Yang memang Intens Intens Nah Ketika Kasus pertama Kedua Sesejak tanam Tidak ada masalah Padinya Maka Ini bisa berlanjut terus Nah Ini teman-teman Ini kan Hijau banget ya Hijau banget Ini beda dengan yang ini loh Padinya Nah ya kan Yang ini beda banget loh Ini kurang maksimal nih Kurang maksimal Sedangkan yang ini nih Ini karena Nama pet Lahan saya Dan selalu dapat Pupuk Luberan Pupuk lah Gitu boleh dibilang ya Nih Ini hijaunya kan Hijau Pekat Hijau bagus lah Gitu Oke teman-teman Ini Tes Apa ya Tes-tes lahan Jadi evaluasi-evaluasi lahan Bagaimana Nanti memaksimalkan Lahan rumput Supaya Hasilnya maksimal Oh iya Jangan lupa teman-teman Lahan rumputnya Kanan kirinya Ditanemi Ramban ya Seperti yang Teman-teman lihat Ini kanan kirinya Kan ada Singkong ya Singkong karet Nah Itu Nah singkong karet ini Juga bisa sebagai Alat ukur Kalau Daunya Lebar-lebar Otomatis Lahan Rumputnya Kandungan pupuknya Tinggi Tapi kalau daun Singkongnya Kecil-kecil Maka Lahan rumputnya Kurang pupuk Perlu segera dipupuk Terima kasih teman-teman Sudah berkenan Menyaksikan video ini Semoga Bermanfaat Bagi teman-teman Para petani Rumput Pakan ternak Ayo Semangat Kita nanam rumput Kita maksimalkan Terima kasih teman-teman Suka selalu Untuk kita semua Amin Terima kasih teman-teman 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 Terima kasih teman-teman